Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Mr. Syahid Sadi Sukandih teman-teman semua kali ini saya akan berbagi informasi tentang beasiswa Fulbright kenapa saya membuat video ini karena selama tahun 2020, 2019, dan 2018 serta semenjak saya pulang dari Amerika Serikat di Kota Padang dan Sumatera Paras serta dari beberapa wilayah lainnya banyak yang mengirimkan email ke saya bertanya tentang beasiswa Fulbright pengalaman saya tentang beasiswa ini dan apa saja yang telah saya alami atau kerjakan selama saya di Amerika Serikat beasiswa ini ditujukan untuk pelajar Indonesia yang ingin studi lanjut tingkat master atau doktoral di negeri Paman Sam jadi ada tiga komponen yang akan saya bahas di dalam video ini, ini adalah video part 1, nanti akan ada part 2, serta part 3 untuk part 1, saya akan berbagi tentang sekilas tentang beasiswa Fulbright untuk tahun 2020 dan 2021 sumber yang akan saya gunakan adalah website yang dirancang dan ditulis oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation nanti setelah bagian ini selesai, saya akan masuk ke part kedua yang akan membahas tentang application form dan letter of reference serta study objective tiga komponen ini sangat penting untuk dipahami ketika pelajar dari Indonesia ingin melamar beasiswa Fulbright part ketiga nanti saya akan membahas tentang kok bisa sih saya menerima beasiswa Fulbright, banyak yang bertanya-tanya seperti itu, kok bisa padahal saya bukan pegawai negeri sipil saya hanya dosen swasta di sebuah PTS yang ada di kota Padang tapi kenapa saya bisa dapat beasiswa Fulbright di part ketiga ini saya akan membahas hal ini secara lebih rinci tapi untuk hal-hal yang sifatnya administratif terlalu detail mungkin tidak akan saya jelaskan tapi nanti akan saya sebutkan saya berikan contoh dokumen-dokumen yang yang diperlukan untuk meyakinkan selection panel atau komite seleksi yang ada di kantor Aminev baik, sekarang kita lanjut part pertama yaitu tentang sekilas tentang beasiswa Fulbright akan saya share terlebih dahulu website Aminev ini adalah situs Aminev American Indonesian Exchange Foundation Aminev adalah yayasan nirlaba yaitu bersifat non-profit dalam rangka menjalin hubungan kerjasama pertukaran pelajar dalam pendidikan antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat program yang sangat dikenali di seluruh dunia adalah Fulbright untuk Indonesia beasiswa Fulbright diatur dan dipelola oleh lembaga yang dinamakan dengan Aminev berkantor di Jakarta saya saat ini berada di Kota Padang pada waktu saya melamar beasiswa ini application form dan dokumen yang diminta saya kirimkan ke Jakarta nah di situs ini dapat kita lihat informasi yang berkaitan dengan Aminev yaitu di bagian home kemudian ini bisa dipahami ada Who We Are siapa itu Aminev kemudian Sejarah Fulbright kemudian Senator Fulbright ini salah satu pejabat menteri dalam negeri senator yang ada di Amerika Serikat yang mendukung program pendidikan luar negeri bagi pemerintah dan bagi bangsa Amerika Serikat kemudian pesan dari Executive Director kemudian Board of Management ini berarti manajemen yang mengatur Aminev kemudian staff Aminev dan yang terakhir adalah funding dan partnership jadi semua ini berkaitan tentang Aminev sekarang kita lihat apa-apa saja yang diberikan oleh Aminev yaitu berupa grants maksud grant ini adalah beasiswa berupa uang atau finansial untuk pelajar Indonesia yang tidak bersifat mengikat jadi grant jadi digunakan untuk studi lalu kemudian pulang ke Indonesia dan tidak perlu dikembalikan kalau berhasil mendapatkan beasiswanya namun ada tanggung jawab moral di sana apa-apa saja nah ini ada programnya yaitu Fulbright Scholarship terdiri dari tiga Fulbright Master's Degree Scholarship Fulbright Doctoral Degree PhD Scholarship dan yang ketiga adalah Fulbright Visiting Scholar Program ini bisa disilakan baca nanti di situs Aminev yang saya ikuti pada tahun 2010 adalah Fulbright Master's Degree Scholarship coba nanti akan kita baca ini satu-satu kemudian selain program Fulbright ada juga program yang dinamakan dengan saya menombang misalnya ini Fellowship yaitu FLTA Fulbright Foreign Language Teaching Assistant kemudian Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Carrier Professionally ini maksudnya untuk para pekerja di bidang profesi Mid-Carrier ini maksudnya sudah di pertengahan perjalanan karir mereka di tempat kerja kemudian Fulbright Distinguished Awards and Teaching Program for International Teachers Fulbright G-A-Y and then Community College Initiative Program Global Undergraduate Exchange Program jadi semua program ini terkategori ke dalam program Fellowships dan ini sifatnya non-degree jadi bukan mendapatkan ijazah atau gelar terakhir ini ada Degree Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers ini program beasiswa yang bersifat didanai oleh Kemenistek Dikti ini untuk dosen-dosen NEDN yang ada di Indonesia telah ber-NEDN dan kalau bisa juga telah bersertifikasi dosen terbaik di dua Degree Funded Fulbright for PhD dan yang kedua Degree Funded Fulbright Grants for Visiting Scholar Program jadi ini untuk Visiting Scholar oke sekarang kita lihat yang Fulbright Master's Degree Scholarship ini yang saya apply pada tahun 2010 ini dikatakan bahwa the grant is to pursue a master's degree in the US for one to two years in any field except medicine related to patient care or clinical patient contact jadi program beasiswa Fulbright S2 ini ditujukan untuk studi lanjut di tingkat magister atau S2 setara dengan magister di Indonesia selama satu atau dua tahun di semua program studi yang ada di Amerika Serikat kecuali bidang studi kedokteran atau obat-obatan ini medicine ya pharmacy juga yang berkaitan dengan patient care atau clinical patient contact jadi hanya studi yang berhubungan dengan manusia misalnya keperawatan kebidanan atau kesehatan kedokteran kesehatan masyarakat yang tidak didukung oleh beasiswa Fulbright ini sebelah lanjut nah ini nanti deadline-nya Februari 15 2021 ini alamat Aminef silahkan dibaca di situs ini nanti sekarang saya mau share my powerpoint saya berhenti di sini oke itu tadi sekilas tentang beasiswa Fulbright beasiswa apa yang saya lamar pada waktu saya bekerja sebagai dosen di SDK PG Sumatera Barat yaitu beasiswa Fulbright Master's Degree Program dan tidak didanai oleh beasiswa pemerintah beasiswa ini murni dari pemerintah Amerika Serikat sekarang kita lihat pertama my powerpoint right over here oke this is the powerpoint I hope that you can see it oke right so this is MNF who brought scholarship United States of America banyak orang mengatakan bahwa saya beruntung mendapatkan beasiswa Fulbright Amerika Serikat tapi tidak semua orang tidak semua orang tahu latar belakang sejarah kenapa saya bisa sampai mendapatkan beasiswa Fulbright sekarang saya mau berbagi informasi tentang beasiswa Fulbright ini jadi nama saya lengkapnya adalah Syahid Sandi Sukandi saya penerima beasiswa Fulbright untuk periode tahun 2011 kemudian diperpanjang dari tahun 2012 dan 2013 jadi lengkap selama 2 tahun akademik di sini Southern Illinois University Edwardsville ini kampus SIU di Illinois State Midwest nah sekarang kita lihat beasiswa Fulbright United States States of America ini dikelola dan diakui oleh pemerintah Amerika Serikat terutama Department of State USA ini sama dengan menteri dalam negeri kemudian ini nama beasiswa yang Fulbright tapi sekarang logo logo beasiswa ini telah berubah dimulai sejak tahun 2020 ini berkaitan dengan risk teknik Institute of International Education adalah lembaga yang beralamat di New York dan di Chicago serta di beberapa negara bagian yang mengelola beasiswa internasional yang ada di Amerika Serikat nanti ketika Anda dinyatakan lulus beasiswa Fulbright dari Aminef data Anda nanti akan dikirimkan ke IIE ini yang ada di New York nanti pihak IIE yang akan menghubungi pihak universitas yang ada di Amerika Serikat untuk bisa dilakukan seleksi penerimaan sebagai mahasiswa di kampus yang dituju kemudian kita lihat ini Aminef lembaga yang mengelola beasiswa Fulbright untuk Indonesia jadi bagi siapa saja yang ingin studi lanjut ke Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright harus melalui seleksi yang dilakukan oleh pihak Aminef yang ada alamatnya tertulis di situs Aminef kemudian kita lanjut ini ada Education USA ini juga ada di kantor Aminef juga di kantor American Embassy di Jakarta Selatan ini mengelola pendidikan Amerika Serikat dan memberikan informasi-informasi terkait dengan pendidikan yang ada di negara di negeri Paman Sam kita harus mengakui bahwa negara Amerika Serikat telah merdeka lebih dahulu daripada Indonesia Indonesia merdeka tahun 1945 dan saat ini dalam proses menuju Indonesia maju dan lebih baik ke depannya semoga jadi dengan adanya Education USA Aminef dan support setahun dukungan seperti ini ini sangat membantu sekali untuk kemajuan putra-putri generasi bangsa Indonesia di bidang pendidikan internasional saya lanjutkan informasinya berkaitan dengan Fulbright Mission ini misi biasiswa Fulbright ini saya kutip dari situs Aminef yang dinyatakan oleh J. William Fulbright yang menyatakan bahwa ini kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya the rapprochement of people ini misalnya penyatuan orang-orang dan kedamaian kehidupan bersama oleh masyarakat-masyarakat yang ada di dunia only possible jadi satu-satunya cara adalah katanya only possible when differences of culture and outlook perbedaan-perbedaan dari budaya dan penampilan ini kita hargai respected dan kita hormati daripada kita takuti dan kita kutup atau kita tolak muntah-muntah jadi ini skalanya sudah skala internasional kita berfikirnya tidak lagi skala Indonesia tapi skalanya sudah global when the common bond of human dignity common bond ini maksudnya ikatan umum human dignity kehormatan manusia kemudian rasa tertinggi yang ada sebagai manusia kelompok makhluk hidup yang memiliki kekuatan intelektual tertinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya yang ada di planet bumi ini human dignity yang saya panggil is recognized as the essential bond for peaceful world jadi ini yang harus kita kenali sebagai ikatan essential yang utama untuk mencapai dunia yang damai ini menurut J. William Fulbright dan konsep ini sangat bagus untuk diterapkan di negara manapun di seluruh dunia karena Indonesia dalam pandangan saya masih negara berkembang kita akui kita belum mencapai 100 tahun merdeka masih banyak PR yang harus kita perbaiki tapi konsep ini sangat bisa kita terapkan ke Indonesia yaitu kita perbedaan-perbedaan budaya dan outlook ini harus dihargai dan dihormati sama dengan bineka tunggalika walaupun berbeda-beda namun tetap satu jadi fokusnya ke Indonesia yang ada di Indonesia kita pertahankan yang yang sebelumnya tidak ada Indonesia kalau itu bagus kita tiru kalau itu tidak bagus untuk Indonesia tidak usah kita tiru kita lanjut masih tentang Fulbright Mission tahun 1946 ini satu tahun setelah Indonesia merdeka the Fulbright Act established an international educational and cultural change program designed to promote mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries of the world ini maksudnya tahun 1945 Fulbright Act ini berkaitan dengan peraturan atau undang-undang yang establish menetapkan program pertukaran budaya dan pendidikan internasional untuk mempromosi mutual understanding mutual understanding ini maksudnya adalah saling memahami atau pemahaman yang sama jadi orang Amerika paham paham budaya orang di luar Amerika dan orang-orang di luar Amerika juga paham budaya Amerika jadi tidak terjadi misunderstanding biasanya konflik itu terjadi karena tidak saling kenal mengenal sama halnya dengan orang Indonesia yang tidak kenal dengan temannya yang hanya menilai berdasarkan agama itu kan sangat tidak adil apalagi kalau kita melihatnya skop sudah lebih global di luar dari Indonesia sudah lebih luas lagi cakupan cara kita berpikir dan cara kita memandang kemudian kita lanjut di luar Selamat menikmati. Jadi ketika Anda mendengar kata Fulbright, ini cakupannya tidak hanya sekedar Fulbright. Jadi istilah Fulbright ini mencakup beberapa program yang bervariasi. Ini menurut informasi di situs Amine. Pertama, grants. Jadi grants ini nilai hibah atau semacam nilai uang finansial yang diperoleh berdasarkan prestasi. Dan setelah seleksi yang menyeluruh. Untuk pelajar Amerika dan juga pelajar asing serta senior-senior yang tamat. Nah ini jadi dari sektor akademik. Untuk orang Amerika yang mau studi ke Indonesia diberi beasiswa Fulbright. Dan pelajar Indonesia yang juga ingin studi di Amerika Serikat juga diberikan beasiswa Fulbright. Jadi sama. Kemudian research awards ini research awards penghargaan atau nilai prestasi berupa award untuk penelitian selama satu tahun. Untuk ilmuwan Amerika dan ilmuwan asing. Jadi maksudnya ilmuwan asing itu boleh jadi ilmuwan dari Iran, ilmuwan dari Pakistan, ilmuwan dari India, atau ilmuwan dari Taiwan. Seluruh dunia yang ada kerjasama tentang Fulbright. Maka mereka mendapatkan research awards sampai satu tahun. Kemudian lecturer awards. Ini penghargaan untuk dosen. Kemudian short-term faculty exchanges. Ini pertukaran dosen selama waktu singkat, short-term. Bisa jadi satu semester atau hanya, biasanya enam bulan ya, satu semester. Kemudian efforts to bring public administrators to the United States. Public administrators ini maksudnya bisa jadi PNS. Kemudian program-program untuk mendukung pertukaran guru dan tenaga administrasi atau staff. Kemudian institutional linkages, ini kerjasama antar institusi. Kemudian belajar bahasa-bahasa asing. Dan juga penelitian dosen serta doktoral yang ada di Amerika Serikat dan juga di negara. Ini program dari istilah kata Fulbright. Kita lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Nah, sekarang coba kita lihat informasi berikut ini. Informasi pertama ini adalah kalau yang dari Aminev, Anda adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Yang dibuktikan dengan KTP, yang valid dan yang sah. Yang kedua, kalau selain KTP juga harus ada kakak ya, kalau selain ditanya nanti. Dan juga tercatat di kantor pencatatan sipil. Dan harus dibuktikan dengan akte kelahiran. Yang kedua, proses leadership qualities and show experience in community service. Ini maksudnya Anda sebagai applicant, Anda memiliki kualitas leadership kepemimpinan. Serta menunjukkan pengalaman dalam hal community service. Nah, ini maksudnya community service ini Anda memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar dari profesi yang Anda punya. Misalnya sebagai mahasiswa. Apa sih yang Anda kejadakan selain kuliah? Kalau ikut organisasi, apa bentuk organisasinya? Kalau saya dulu, organisi yang saya ikuti adalah Gapura. Gabungan Pemuda, Pemudi Ulaparang Utara. Nah, itu tidak diberi uang, tidak diberi honor, juga tidak diberi tips. Jadi, murni melayani masyarakat. Dan sifatnya sosial. Jadi, itu juga salah satu poin plus yang saya miliki sebagai sarjana waktu melamar basiswa Fulbright. Dan organisasi Gapura tercatat sebagai salah satu organisasi pemuda yang ada di Kota Padang. Nah, yang ketiga, have preparation in and a demonstrated commitment to their chosen field of study. Ini juga jadi bahan penilaian bahwa ketika Anda melamar basiswa Fulbright, Anda harus memiliki persiapan. Dan juga komitmen yang nampak atau yang terlihat. Bahwa nanti ketika Anda dipilih basiswa Fulbright, Anda akan dinilai applicant ini sanggup untuk studi di Amerika Serikat. Kalau IPK-nya 1,7, apakah melamar basiswa Fulbright? Usahakan, jangan. Karena mereka sangat selektif. Ekspektasi mereka sangat tinggi terhadap applicant. Tapi bagi yang dapatkan IPK 3,5 atau IPK 4, silahkan. Namun harus bisa membuktikan. Yaitu apa? Commitment to their chosen field of study. Nilai IPK tidak satu-satunya hal mutlak yang menjamin pemahaman seseorang atau sarjana tentang bidang yang dikuasai. Yang lebih penting adalah ketika ditanya, dia bisa menjelaskan. Yang keempat, be proficient in English. Of course, ini penting. Anda akan studi ke luar negeri. Anda harus menguasai bahasa Inggris. Sama dengan bule. Kalau bule atau orang Amerika, orang Australia, atau orang Inggris yang ingin tinggal di Indonesia selama lebih dari tiga bulan saja, minimal harus bisa bahasa Indonesia percakapan. Dan gunanya, selain untuk memudahkan komunikasi, juga bisa menghindari orang-orang yang menyalahgunakan keberadaan mereka, alias berlaku kriminal, yang menipu-menipu. Kalau mereka bisa paham bahasa Indonesia, mereka bisa minta tolong ke aparat kepolisian jika ada permasalahan. Kemudian, kalau di konteks beasiswa Fulbright, proficient in English ini nanti Anda akan studi di Amerika Serikat. Selain mendengarkan penjelasan profesor, Anda juga harus membaca buku-buku dan jurnal-jurnal setebal-tebal itu. Satu semester mungkin tiga atau empat mata kuliah, tapi bukunya dua belas, lima belas, seperti itu. Dan memang harus dibaca. Jadi dengan membiasakan seperti itu, Anda akan sanggup studi di negeri orang. Kalau di negeri kita kan masih enak pakai bahasa Indonesia. Nanti dosennya dinego-nego. Mister, mister, terlalu cepat bisa Inggrisnya. Kalau di sana nggak bisa. Harus, Pak. Yang kelima, have an outstanding academic record. Ini artinya memiliki rekaman academic outstanding. Ini IPK-nya berarti bagus. Kemudian ada prestasi di bidang akademik. Yang keenam, demonstrate that they can realistically accomplish full-time graduate study or conduct research in the US. Demonstrate ini maksudnya Anda bisa menampakkan atau menunjukkan bahwa Anda bisa menyelesaikan studi tepat waktu di tingkat master atau melakukan research di tingkat doktoral selama berada di Amerika Serikat. Dan ini harus realistis. Harus memang nampak. Kalau saya nanti, dari mana nampaknya? Nanti kita bahas ini di part ketiga. Kok bisa sih saya dapat result of a writer? Bagaimana cara saya mendemonstrasikannya? Kan itu yang penting ya. Yang ketujuh, demonstrate a strong commitment to return to Indonesia upon completion of the Fulbright scholarship program. Ini penting. Beasiswa Fulbright adalah kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Jadi, bagi siapa saja yang lulus atau menerima base of a Fulbright ini, berarti Anda dipercaya untuk menggunakan sejumlah dana hibah bernilai puluhan ribu USD. Kalau dijadikan ke rupiah itu sudah ratusan juta. Tapi itu Anda gunakan untuk studi dan belajar di negeri Amerika Serikat. Jadi, nilai yang Anda bawa, ijazah, kemudian ilmu serta pengalaman yang Anda raih atau Anda timba, yang Anda dapatkan selama ada negeri Paman Sam itu nanti yang bagus-bagusnya dibawa ke Indonesia dan diterapkan ke Indonesia. Nah, ini maksudnya, jadi strong commitment to return to Indonesia. Jadi, harus pulang ke Indonesia. Jadi, jangan menetap di negeri Amerika dong. Nanti sudah dikasih beasiswa, menetap di sana, nggak pulang-pulang. Pengennya di Amerika saja. Amerika enak, jangan. Justru Anda punya tanggung jawab moral di situ. Anda telah dipilih sebagai salah satu keluarga besar Fulbright. Nanti pulang ke Indonesia, terapkan ilmu yang Anda raih tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Jadi, ada value yang Anda punya. Kalau masalah price, harta kemewaan itu nanti sering dengan waktu akan berproses. Masya Allah. Kemudian, ke delapan, be willing to work at least five years before retirement upon the completion of the scholarship program. Ini syarat ke delapan adalah, mau bekerja paling tidak lima tahun sebelum pensiun. Jadi, upon the completion of the scholarship program. Jadi, setelah menamatkan program beasiswa ini, paling tidak ketika Anda pulang ke Indonesia, Anda telah aktif selama lima tahun bekerja di Indonesia. Oke, kita lanjutkan informasinya. Ini masing-masing tadi telah saya jelaskan. Ada delapan poin. Five years before retirement. Jadi, saya pun, meskipun saya tertarik tinggal di Amerika Serikat, tapi karena ada tanggung jawab moral terhadap Indonesia, idealismenya seperti itu, dan memang harus seperti itu, maka saya pulang lagi ke Indonesia. Ya, kalau menetap di Amerika, mungkin saya uang saya sudah banyak, sudah kerja, tapi nilai untuk ke Indonesia, apa gitu. Kemudian, kita lanjutkan. Yang tidak bisa melamar beasiswa ini, ada juga satu. Jadi, siapapun yang bekerja sebagai karyawan Aminev, kemudian keluarga Aminev, atau dependent of an employee, jadi anak dari pegawai Aminev. Kemudian, dia di US yang bersih bekerja di Kedotaan Masa Amerika Serikat, atau juga di Kementerian Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, itu nggak bisa mendapatkan beasiswa Fulbright. Yang kedua, kalau Anda saat ini sedang studi S2 di, kalau nggak, misalnya saya sekarang di Padang, Anda sedang studi S2 di WNP, atau Anda sedang studi S2 di Universitas Andalas, Anda tidak berhak mendapatkan beasiswa ini. Karena Anda saat sedang studi S2, nggak bisa. Karena nanti data Anda bisa terbaca oleh pihak Aminev, karena semuanya sekarang informasi mengenai proses peningkatan ini transparan. Yang ketiga, receiving another scholarship at the time of the application. Jadi, pada waktu Anda melamar beasiswa Fulbright, Anda tidak boleh sedang menerima beasiswa lain. Misalnya, Anda melamar LPDP, atau beasiswa yang untuk mendukung studi lanjut ke Amerika Serikat. Nggak boleh. Kalau Fulbright, Fulbright saja. Kalau LPDP, LPDP saja. You have to choose. You cannot take two things at the same time. Karena nanti Anda merugikan banyak pihak seperti itu. Jadi, pada waktu itu saya tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Hanya Fulbright saja. Tapi Alhamdulillah cukup. Kemudian, pursuing another similar program for double degree. Ini juga nggak boleh. Double degree, ini maksudnya adalah gelar ganda. Misalnya satu tahun di Indonesia, satu tahun di Amerika, ini tidak boleh. Jadi, untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, harus tinggal di Amerika Serikat selama masa studi. Kalau pulang pergi, jangan anggap seperti Padang, Jakarta, Jakarta-Padang. Ini dua benua yang berbeda, yang sangat jauh. Jadi, memang harus memantapkan hati selama dua tahun berada di Amerika Serikat untuk studi. Semua akan difasilitasi oleh pihak kampus, pihak kementerian, Department of State yang ada di negeri Pemansam. Dan juga nanti Aminev akan memonitor perkembangan studi Anda seperti apa. Biasanya yang terpilih beasiswa Fulbright, biasanya berhasil studinya dengan gemilang. Tinggal nanti sepulangnya dari Indonesia, kesempatan-kesempatan luar biasa apa lainnya yang bisa siap mereka terima. Ini proses waktu. Nah, kita lanjutkan apa saja syarat-syarat yang harus diserahkan ke kantor Aminev untuk kita lama. Pertama, completed application form, including one-page study objective. Nah, ini untuk semua. Semua program, rata-rata syarat ini harus dipenuhi. Yaitu, application form yang telah dilengkapi, diisi secara lengkap, dan diisi dengan sebenar-benarnya. Jangan memanipulasi data. Kalau kita terbiasa memanipulasi data dan memanipulasi informasi, maka lama-lama kita menjadi temuan yang tidak jujur. Kemudian, termasuk satu halaman study objective. Nah, ini yang akan kita bahas di part ke-3. Nanti videonya, yaitu tentang, sorry, part ke-2, application form and letter of reference. Two letters of reference, ini juga akan kita bahas. Surat rujukan, bukan surat rekomendasi, beda saja di surat rujukan. Kemudian, salinan dari transkrip akademik dan diploma atau ijazah dalam bentuk bahasa yang asli serta dalam bentuk terjemahan bahasa Inggris. Berarti Anda lampirkan salinan ijazah sarjana Anda, ini bagi yang lama res 2, salinan ijazah S1 yang bahasa Indonesia, dan terjemahannya. Kalau bisa, yang diterjemahkan langsung oleh universitas yang mengeluarkan ijazah sarjana Anda. Langsung saja terjemahkan ke dalam masa Inggris. Jadi, lebih valid. Kalau punya saya, itu ditandatangani oleh pembantu, wakil rektor satu bidang akademik. Kemudian, salinan dari KTP atau paspor. Kita nggak perlu kirim paspor ke Aminah, karena you warga negara Indonesia. Dan juga adalah CV, curriculum vitae. Ini kalau bisa satu atau dua alamat dengan keterangan yang jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk S2 syaratnya adalah ini. Ada IELTS dan ada TOEFL. Applicant should 1 hold a bachelor's degree. Ini harus telah memiliki gelar sarjana. Yang kedua, memiliki minimum GPA yaitu 3 dengan skala 4. Berarti ini sistemnya sama dengan sistem yang ada di Amerika Serikat. GPA ini maksudnya Great Percentage Achievement. Jadi, pencapaian IPK, indeks prestasi kumulatif dari semester 1 hingga semester akhir. IPK-nya berapa. Dan yang ketiga, memiliki nilai TOEFL ITP minimum yaitu 550 atau nilai equivalent IELTS yang setara. Pada waktu itu saya melamar, saya melampirkan sertifikat IELTS. Nilainya waktu itu adalah 6,5 skor IELTS saya untuk cash 2. Dan itu cukup valid untuk melulus seleksi administrasi di bidang khusus kemampuan English profisiensi. Kemudian untuk yang beasiswa PhD, khusus dosen, caranya adalah harus memiliki S2, Master's Degree. Sama yang tingkat S2 tadi, yaitu memiliki GPA 3 dan juga minimum TOEFL ITP. Sekolah 575 dan IELTS equivalent. Kalau bisa ini 7, 6,5 mungkin masih bisa dipertimbangkan oleh Amina. Asalkan di komponen yang lainnya, Anda sebagai applicant cukup menonjol. Jadi, tidak hanya IELTS saja. Ada IELTS-nya 7, 8, tapi tidak punya karya ilmiah, tidak ada kegiatan lainnya, juga tidak pernah ada nampak kontribusinya pada masyarakat. Biasanya itu punya nilai yang rendah di komponen bagian potensial of community service. Kemudian, Jadi, ini maksudnya setelah mendapatkan PhD, Anda pulang ke Indonesia, jadi bisa menerima sebuah posisi akademik. Jadi, setelahnya begini, Anda mendapatkan beswa Dr. Fulbright, kemudian pulang ke Indonesia, Anda berkiprah dengan posisi akademik yang Anda miliki. Oke, kemudian kita lanjutkan. Apa saja tips-tips untuk sukses dari beasiswa ini, akan saya share nanti di part kedua. Jadi, demikian part satu. Kita break part satu ini, nanti akan kita lanjutkan ke part kedua tentang tips dalam proses beswa Fulbright, serta application form, study objective, dan personal statement, serta letter of reference. Baik, demikian informasinya saya share. And I'll see you in part two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.